Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut punca kenaikan kasus COVID-19 akibat varian BA4 dan BA5 akan terjadi pada pertengahan Juli 2022. Kenaikan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit diprediksi lebih rendah, yakni 1.3 dari Omikron, sementara tingkat kematian hanya 1.10-nya. Varian baru COVID-19 yakni BA4 dan BA5 saat ini tengah menyebabkan kenaikan kasus konfirmasi harian di beberapa negara seperti Singapura sebanyak 3.100 kasus, India 8.500 kasus, bahkan Australia mencapai 16.000 kasus. Sementara Indonesia masih cukup terkendali dengan rata-rata 500 penambahan kasus harian. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka Jakarta baru-baru ini mengatakan punca kenaikan kasus varian baru tersebut akan terjadi pada pertengahan bulan Juli mendatang atau sekitar sebulan setelah kasus pertama terdeteksi di tanah air. Kenaikan kasus jelas Menteri Kesehatan lebih rendah yakni 1.3 dibanding Omikron begitu pun dengan tingkat keterisian rumah sakit. Sedangkan tingkat kematian diprediksi hanya 1.10-nya. Prediksi tersebut dilihat berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari sejumlah negara. Diketahui pasien yang terinfeksi bergejala ringan bahkan cenderung tak bergejala. Sehingga meski mengalami lonjakan kasus namun potensi kematian pasien sangat kecil. Walaupun demikian Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada. Karena kewaspadaan kita sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dan dengan kehati-hatian juga terbukti tidak menurunkan kegiatan ekonomi juga. Karena kegiatan ekonomi kita sekarang juga sudah hampir kembali ke normal. Menteri Kesehatan menambahkan upaya pencegahan penularan yang lebih masif harus dipersiapkan secara bersama-sama tidak hanya dari pemerintah. Masyarakat Imbau dapat berkontribusi dengan segera melaksanakan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Dengan kekebalan yang terbentuk pemerintah optimistis, laju lonjakan kasus akan jauh lebih kecil dari yang diprediksi. Terima kasih telah menonton!